Sampai jumpa di video selanjutnya. Orang Jepang tidak terbiasa mengunci pintu kamar di rumahnya. Bahkan beberapa pintu standar di Jepang didesain tanpa fitur untuk mengunci pintu. Kok bisa sih ada orang yang pengen pintu kamarnya nggak bisa dikunci? Setelah diriset ternyata ada salah satu alasan mengejutkan dibalik nggak bisa dikuncinya pintu kamar rumah di Jepang. Untuk mencegahi Kikomori, krisis kesehatan mental yang menghantui banyak masyarakat Jepang. Di tahun 2016, ditemukan sekitar 540 ribu orang yang Hikikomori. Kondisi ini semakin parah pasca pandemi COVID-19, yang mana angka Hikikomori melonjak sampai 1,5 juta orang. Alias, ada peningkatan sekitar 150 persen sejak tahun 2016. Fenomena ini akhirnya bikin saya bertanya-tanya. Sebenarnya Hikikomori di Jepang itu separah apa sih? Kenapa banyak orang Jepang yang memilih buat mengisolasi diri selama bertahun-tahun? Apa itu Hikikomori? Kita coba mulai dari pertanyaan mendasar dulu. Sebenarnya Hikikomori itu apaan sih? Secara bahasa Hikikomori berarti menyendiri, isolasi diri, atau hidup terbatas. Hikikomori biasa digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang memilih mengisolasi diri dari dunia luar. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dalam ruangan biasanya kamar, 6 bulan atau lebih, dan memutuskan hubungan sosial mereka dengan orang lain. Keadaan ini nggak cuma melibatkan isolasi fisik, tapi juga penarikan psikologis ekstrem dari dunia sosial. Artinya, mereka menghindari tempat-tempat di mana interaksi sosial aktif terjadi, kayak sekolah atau tempat kerja. Meski beberapa dari mereka masih bisa melakukan beberapa aktivitas di luar, tapi itu interaksi yang sangat-sangat terbatas. Hikikomori pertama kali mendapatkan perhatian pada tahun 1990, ketika Jepang mengalami zamanes ekonomi, yang membuat banyak anak muda kesulitan mencapai tujuan mereka. Banyak yang memilih untuk menyembunyikan rasa malu mereka dengan menarik diri dari masyarakat. Bahkan beberapa di antara mereka nggak pernah kembali ke masyarakat lagi. Istilah Hikikomori muncul tahun 1998 oleh seorang psikiater Jepang, Prof. Tamaki Saito. Dia melihat banyak anak muda yang tidak memenuhi kriteria di anoksis kesehatan mental, tapi tetap dalam keadaan penarikan diri yang ekstrem dan memprihatinkan. Hikikomori sekarang dilihat sebagai fenomena kesehatan mental sosio-kultural, bukan penyakit mental yang jelas. Hikikomori bukan cuma mempengaruhi orang yang mengalaminya, tapi juga keluarganya. Orang tua di Jepang biasanya menghabiskan tahun-tahun mereka untuk memastikan kebutuhan dasar anak mereka terpenuhi. Ibaratnya, keluarga mereka terlalu malu buat minta bantuan eksternal, dan akhirnya mau nggak mau nanggung beban itu sendirian biar melindungi citra keluarga. Yang jati pertanyaan adalah, Emang ada masalah apa di Jepang sampai banyak masyarakatnya yang malu dan nggak mau keluar rumah? Bukannya Jepang itu adalah negara maju? Ada masalah apa dengan Jepang? Setelah diriset dan mempelajari berbagai sumber, Saya menemukan akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya Hikikomori itu tekanan akademik pekerjaan, norma sosial, pola asuh, dan status ekonomi keluarga. Pertama, tekanan akademik dan pekerjaan. Di Jepang, sistem pendidikan sangat kompetitif dan kaku. Prestasi akademik seringkali dikaitkan dengan kesuksesan karier masa depan. Jati, kalau kain gagal di sekolah, kemungkinan besar karier bakal gagal juga, dan itu dianggap aib buat diri sendiri dan keluarga. Terus, di Jepang juga ada yang namanya Shishoku Katsudu, semacam job hunting yang super kompetitif. Orang yang berhasil melewati seleksi ini, bakal punya jenjang karier yang nyaman dan terjamin masa depannya. Tapi, kalau ada orang yang gagal, mereka terpaksa harus kerja di profesi dengan gaji rendah tanpa ada jaminan keamanan kerjaan. Ibaratnya, mereka bisa aja di PHK kapanpun tanpa persiapan apapun. Orang-orang gagal ini disebut lost generation, orang dewasa yang miskin dan nggak pernah punya karier stabil. Kedua, norma sosial. Di Jepang, mereka sangat menjunjung tinggi budaya konformitas dan kolektivitas. Artinya, semua masyarakat Jepang semacam dituntut buat bisa mengikuti standar sosial masyarakat. Budaya ini seringkali jati sumber konflik batin dan bikin banyak masyarakatnya overwhelm, karena mereka dipaksa buat nggak jati diri sendiri demi menuhin standar sosial. Ketiga, pola asuh dan status ekonomi keluarga. Kalau misalnya kalian mikir Hikikomori itu terjadi di masyarakat miskin dan kurang teredukasi, faktanya, Hikikomori sering terjadi di keluarga kelas menengah yang orang tuanya mampu mendukung anak dewasa mereka tanpa batas waktu. Kenapa orang-orang miskin jarang jati Hikikomori? Karena ya mereka mau nggak mau harus kerja di luar buat bisa hidup. Jati prioritas mereka saat itu adalah gimana caranya bisa survive, punya tempat tinggal, dan nggak kelaparan. Orang yang tumbuh di keluarga middle biasanya dibebani sama berbagai ekspektasi tinggi yang lebih dari sekedar survive kayak di akademik dan karier. Apa yang terjadi ketika mereka kesulitan menuhin ekspektasi itu? Stres berat dan menyerah dengan mengurung diri di kamar. Yang jati pertanyaan adalah, Kenapa orang tuanya bisa ngewajarin anak yang ngurung diri di kamar? Karena biasanya, orang tua yang anaknya Hikikomori cenderung punya pola asuh yang overprotective. Yang mana kalau bahasa Jepangnya disebut amai atau pola asuh lembut. Atau kalau bahasa Indonesianya manja. Orang tua yang udah berusia sekitar 80 tahun, harus menanggung beban anaknya yang berusia 50 tahun. Orang yang harusnya udah pensiun, mau gak mau harus terus kerja karena anaknya belum bisa mandiri. Nah demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax